Selamat berjumpa lagi para pemirsa di materi perencanaan keuangan Kita lanjutkan lagi sesi untuk perencanaan keuangan untuk ibadah Baik, satu hal yang penting bagi umat muslim untuk memenuhi 5 rukun islam Yang paling akhir yaitu ibadah haji Nah, bagi umat muslim, salah satu ibadah yang paling mulia adalah ibadah haji Tentu, selain haji ada juga umroh, ibadah puasa, dan ibadah lainnya Dan untuk mendapatkan atau meraih tujuan mulia tersebut Kita harus mempersiapkan kondisi keuangan, kemampuan keuangan kita Agar dapat melaksanakan ibadah haji dengan baik Tentu, banyak cara menuju ke Roma, banyak cara menuju ke Mekah Maka dari itu kita harus persiapkan mulai saat ini juga, mulai detik ini juga Nah, terdapat beberapa cara persiapan dan perencanaan keuangan untuk keperluan ibadah haji Berikutnya Nah, satu yang penting juga Kita harus mampu membuat perencanaan Perencanaan apa? Perencanaan kapan kita akan melaksanakan ibadah haji tersebut Betul bukan? Nah, ada beberapa langkah yang saya akan bagikan kepada para pemirsa Oke Yang pertama Tetapkan dalam waktu berapa lama lagi Anda akan ibadah haji Apakah Anda akan berangkat sendiri? Atau mungkin Anda akan mengajak saudara Anda, keluarga Anda, orang tua Anda Istri Anda, anak-anak Anda Itu semua kembali kepada Anda semua Ya Dan berikutnya Nah, berapa lama lagi itu harus ada waktu pastinya Ya Jadi Kita tidak mungkin membuat perencanaan Oke, lama Tapi berapa tahun? Betul begitu? Nah, kita harus pilih Kita harus tetapkan Apakah setahun lagi? Atau mungkin lima tahun lagi? Atau Mungkin kalau usia kita masih muda Masih cukup panjang, insya Allah Kita bisa rencanakan sepuluh tahun lagi Itu semua juga kembali kepada Anda sendiri Dan yang berikutnya Hitunglah Mulai saat ini berapa rupiah Anggaran yang diperlukan untuk ibadah haji Kenapa kita perlu menghitung? Ini penting Dari sebuah survei Dan kebanyakan survei Menunjukkan bahwa Biaya haji Dari tahun ke tahun mengalami kenaikan Oleh karena itu Jika kita tidak membuat sebuah perencanaan yang baik Maka Ditakutkan nanti Kita akan Kesulitan Dalam melaksanakan ibadah haji Dan satu hal Yang perlu saya inginkan juga Yaitu pertimbangkan Adanya resiko Nah, resiko ini apa? Resiko Yaitu fluktuasi Akan nilai tukar rupiah Terhadap dolar Amerika Ini yang penuh dengan ketidakpastian Ada kalanya Nilai tukar rupiah Menguat terhadap dolar Akan tetapi Ada kalanya juga Dalam minggu depan mungkin Nilai tukar rupiah Justru melemah terhadap dolar Ini yang perlu kita waspadai Dan perlu kita hadapi bagaimana cara Menanggulangi dan menghadapi Resiko fluktuasi nilai tukar rupiah tersebut Berikutnya juga Hitunglah Berapa banyak uang tabungan yang kita miliki saat ini Jika masih jauh dari cukup Maka kita perlu Membuat sebuah strategi jitu Supaya Tepat pada waktunya nanti Kita memiliki Dana yang cukup Alokasi anggaran keuangan yang cukup Untuk melaksanakan ibadah haji Jika belum cukup juga Lakukan sesuatu sekarang juga Sesuatu Dan yang akhir Untuk membuat rencana Kapan akan ibadah haji Yaitu Jangan lupa memilih Agen berjalanan ibadah haji yang berizin Tentu izin dari Departemen Agama Kemudian juga Agen berjalanan ibadah haji yang bernafid Tentu dengan pengalaman Beberapa tahun Bertahun-tahun Dan juga memiliki reputasi yang baik Nah selanjutnya Kita memasuki Kepada pokok persiapan Keuangan untuk ibadah haji Ada beberapa cara Bagi kita Individu Pribadi Keluarga Untuk mempersiapkan Anggaran atau Dana untuk Melaksanakan ibadah haji Yang pertama dan paling Simple Sejak zaman Dahulu orang tua Sampai sekarang Yaitu menabung Menabung memang Sebuah kebiasaan yang baik Ya Bagaimana menabung Yang baik Dengan menyisihkan Sebagian Pendapatan Bulanan Ya Sebagian pendapatan bulanan Kenapa Karena Dengan menyisihkan Sebagian pendapatan Bulanan Maka kita akan dapat Memperbesar Potensi Keberhasilan Dari program Tabungan kita Berikutnya Yaitu Mengurangi Pengeluaran Bulanan Yang tidak penting Contohnya Contohnya seperti Mungkin Anda memiliki Kebiasaan Untuk Belanja Barang-barang mewah Tas Etienne Harga puluhan juta Atau mungkin Jam tangan Rolex Yang berharga puluhan juta Itu Sisikan Lupakan dahulu Ya Atau mungkin Anda Memiliki Kebiasaan Atau hobi Wisata Dalam negeri Atau keluar negeri Setiap bulan Mungkin Nah itu coba Hilangkan dahulu Pending dahulu Ya Untuk Supaya kita lebih mudah Mencapai keberhasilan Tujuan kita Berikutnya Itu menambah Alokasi penghasilan Bulanan Dengan beberapa cara Ya Caranya Antara lain Yang pertama Memulai usaha sampingan Kecil-kecilan Buka Garasi Jualan di rumah Atau mungkin Sewa toko Buka Bengkel Buka jahit Seperti itu Atau mungkin Menjual keahlian pribadi Menjadi konsultan Konsultan komputer Konsultan keuangan Atau kontraktor Dan lain Masih banyak cara Nah juga Berikutnya Bagaimana cara Mengisikan pendapatan Untuk tabungan Demi melaksanakan Ibadah haji Ini saya bagi Beberapa jarak Kepada para pemirsa Supaya kita dapat Mensukseskan Program tabungan kita Jadi yang pertama Tetapkan jenis Kebutuhan hidup Yang paling utama Dan mendesak dahulu Masing-masing kita Memiliki Kebutuhan hidup Yang berbeda-beda Tetapi kita Pasti tahu Kebutuhan hidup Yang paling utama Dan paling mendesak Itu apa Tetapkan dahulu Yang prioritas Berikutnya Setelah kita Menetapkan Jenis kebutuhan hidup itu Hitunglah berapa besar Biaya untuk Kebutuhan hidup Yang utama itu Kemudian kita Buat totalitas Selama bulanan Kita hitung Berdasarkan bulanan Kemudian Kemudian Buat daftar Dan pisahkan Kebutuhan hidup Sekunder Dan tersier Yang tidak terlalu penting Sekali lagi Garis bawai Sekunder dan tersier Yang tidak terlalu penting Kenapa? Karena Tanpa kehidupan Maaf Kebutuhan hidup Sekunder dan tersier Yang tidak terlalu penting Tersebut Kita masih Bisa hidup Artinya kebutuhan dasar hidup Kita Minimum tercukupi Dan kemudian Hitung Berapa besar Biaya untuk Kebutuhan hidup Yang tidak penting itu Dan berikutnya Kurangi Pengeluaran bulanan Dan fokuskan pada Kebutuhan hidup Yang utama Dan penting saja Berikutnya Dan Tentu saja Ini sangat penting Supaya kita tetap Disiplin Dalam Mensukseskan Program tabungan Demi Melaksanakan Ibadah haji Sesuai dengan Tujuan kita Sekali lagi Ini penting sekali Berikutnya Nah Tadi saya jelaskan Beberapa waktu tadi Mengenai Cara Menambah pendapatan Dengan memulai Usaha baru Ada beberapa Cara Simple Yaitu yang pertama Anda dapat memulai Usaha baru Dengan keluarga Kawan dekat Atau Orang-orang Kepercayaan Anda Anda dapat memilih Jenis usaha Yang setelah dihitung Tidak memiliki Risiko yang besar Artinya risiko ini Risiko bangkrut Ya Dan juga Anda Harus memilih Jenis usaha Yang sesuai Dengan keahlian Dan kesukaan Anda sendiri Tidak mungkin Anda memulai Dan menjalankan Usaha Yang Anda pilih Tetapi Anda Tidak menyukai Tetapi Anda Membenci Jenis usaha itu sendiri Betul bukan? Nah Dan berikutnya Anda harus yakin Bahwa jenis usaha itu Memang memiliki peluang Untuk bergembang pesat Di masa depan Tidak mungkin Kita memulai Menjalankan usaha Yang tidak memiliki Prospek bagus Di masa depan Ya Berikutnya Nah Selain Dengan memulai usaha baru Ya Usaha Atau upaya Untuk menambah Pendapatan Atau dana Atau uang Untuk anggaran Melaksanakan Ibadah haji Dapat dengan cara Melakukan investasi Ya Investasi Sangat beragam Dan sangat kompleks Tetapi Tidak ada salahnya Kita tahu Dan mengerti Betul bukan? Nah Ada beberapa jenis investasi Yang sekarang Dipasarkan Dan diatur Di Republik Indonesia Ya Ada minimum dua Yaitu Paper Asset Dan Real Asset Paper Asset Artinya kita investasi Berbasis surat berharga Ya Sekali lagi Surat berharga Contohnya apa? Ada banyak Yang pertama saham Yang kedua Obligasi Yang ketiga Reksadana Dan lain-lain Berikutnya Yaitu Real Asset Real Asset Berarti kita Berinvestasi pada Asset-aset fisik Asset fisik Artinya Asset yang bisa kita pegang Bisa kita lihat Bisa kita pegang Bisa kita genggam Contohnya Yaitu Yang pertama Emas Yang kedua Rumah Yang ketiga Tanah Yang keempat Kebun Dan lain-lain Jadi Beragamnya Investasi ini Dapat digunakan Sebagai sarana Anda untuk Menambah Pendapatan Atau dana Atau modal Anda Sehingga Anda Dapat Melaksanakan Ibadah haji Sesuai dengan Tujuan Dan berikutnya Menjual aset Nah Menjual aset ini Tentu bukan Sebuah saran yang bagus Misalkan Anda punya rumah Anda jual rumah Untuk Ibadah Haji Itu boleh Itu Legal Tetapi Sangat tidak disarankan Untuk menjual aset Kenapa? Kalau kita bisa menambah pendapatan Buat apa? Kita menjual Betul kan? Nah Sarat-sarat Investasi yang cocok Ini Berbeda-beda Tergantung individu Investasi Bagi Kalangan muda Tentu berbeda Dengan investasi Untuk Kaum Kaum Senior Yang sudah menjelang Uzur usia tua Dan investasi Untuk Pribadi yang single Yang baru memulai dunia kerja Tentu berbeda pula Dengan investasi Untuk keluarga Keluarga kecil Atau bahkan keluarga besar Nah Yang pertama Sarat-sarat investasi tersebut Investasi itu Harus aman Dari fluktuasi Dan risiko Kehilangan asetnya Tidak mungkin Kita serahkan Modal kita Uang kita Yang sudah Kita kumpulkan Bertahun-tahun Dengan susah payah Kepada pihak Yang tidak jelas Legalitasnya Dan kemudian Hilang di bawah lari Jangan sampai Lakukan itu Yang kedua Investasi itu Harus memenuhi Asas legal Di Republik Indonesia Anda dapat datang Kepada otoritas Perwakilan Kementerian Keuangan Yang sudah Mengatur mengenai Berbagai jenis investasi Yang ada di Indonesia Yang ketiga Investasi itu Harus mudah dicairkan Sangat tidak Maksud akal Meskipun Anda Memiliki investasi Yang bagus Investasi yang Memberikan Pengembalian modal Yang tinggi Akan tetapi Bada waktu Dicairkan Itu memerlukan Sebuah proses Yang lama Memerlukan Sebuah waktu Yang lama pula Sehingga Investasi tersebut Tidak dapat Dikonversikan Kedalam uang Cash Dalam waktu yang singkat Jadi itu Harap dihindarkan Yang keempat Investasi itu Harus mudah Dipantau Dan diawasi Ya Sekali lagi Harus mudah Dipantau Diawasi Nah Untuk Dapat Memahami Mengenai Perencanaan Investasi Untuk mendukung Program Keuangan Demi melaksanakan Ibadah Haji Kedepan Nah Anda Maka kami Sarankan Untuk dapat Berkonsultasi Lebih lanjut Dengan Datang langsung Ke Fakultas Ekonomi Universitas Ubudiah Indonesia Setiap hari Mulai Hari Senin Hingga Hari Sabtu Pada jam Kerja Jam 8 Sampai Jam 5 Sore Dan Anda Akan kami Sambut Kami layani Dengan Kepuasan Terutama Untuk Masa depan Anda yang paling baik Dan Akhirnya Sampailah kita Pada Sesi Akhir Dari Materi Perjalanan Keuangan Kali ini Dan kami Dan kami Ucapkan Terima kasih Atas Kesempatan Yang telah Diberikan Dari para Pemirsa Keberat Kami Sampai Berjumpa Lagi Pada Kesempatan Lain Lagi Pada Materi E-Learning Yang lainnya Akhiru kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Pemirsa Itulah tadi Pembelajaran Dengan materi-materi Menarik Pastinya Yang disampaikan Oleh dosen-dosen Kita Nah Semoga Pembelajaran Hari ini Bermanfaat Bagi kita Semua Semoga Kita juga Dapat Memiliki Ilmu Yang lebih Luas Lagi Oke Saya Pemin undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh